Hai guys welcome back to my channel jadi hari ini aku bakalan buat indomie jadi video kali ini suami bule aku bakalan cobain indomie for the first time jadi keep watching ya untuk lihat gimana reaksi suami bule aku cobain indomie untuk pertama kalinya aku bakalan buat indomie ini lima bungkus indomie tiga yang rasa ayam yang biru dan ya dua untuk yang rasa pedas punya dan disini indomie itu mereka jualnya satu pak gitu isi lima bungkus dan lima bungkus gitu di harga sekitar lima atau enam dolar berarti 50 atau 60 ribu dan aku bakalan masak indomie yang pedas buat aku dan yang nggak pedas buat suami aku karena dia nggak bisa makan pedas guys tapi aku bakalan suruh dia coba yang pedas juga dan aku bakalan campurin dengan bawang putih dan juga sosis dan juga cabai merah dan bawang putih di sini mereka jualnya rata-rata yang udah dicincang di tinggal ditaruhin kemasan gitu jadi lebih gampang dan bawang putih gini di harga sekitar 3,5 dolar berarti 35 ribu dan juga sosisnya mereka jual di sekitar enam dolar 60 ribu gitu isinya enam tapi kalau bawang putih gini guys mereka juga ada jual yang fresh tapi aku mikirnya aku lebih gampang yang udah dicincang jadi tinggal ambil dari kulkas doang dan aku juga bakalan campurin dengan cabe merah favorit aku ya orang Indonesia sukanya yang pedas-pedas gitu ya jadi cabainya mereka buatnya dikemasan gini dan ditaruh di freezer jadi kayaknya mereka buatnya gitu biar lebih tahan lama guys dan dia cabainya di sini harganya lebih mahal kalau nggak salah satu bungkus gini kemarin kayaknya kalau nggak salah lima atau enam dolar sekitar lima atau Rp60.000 gitu juga tapi ya di sini lebih gampang kalau mereka udah cincang bawang putihnya cabainya juga udah dipetik dan udah bersih jadi tinggal gampang kita masaknya guys terus satu persatu dimasukin ke dalam banyaknya agak banyak terus kita taruhin bawang putih aku taruhnya sebelum panas guys karena aku takut meleduk-meleduk aku nggak janggu masak jadi ya coba-coba masai kita taruhin terus kita taruhin uh ya kita masuk ke bawang putih kan suami aku beginner guys makan Indomie jadi kita buat yang polos aja nggak usah lebay-lebay lah ya guys cuma taruh bumbunya nggak usah taruh cabai kepedesan dia nggak bisa makan jadi bumbunya itu semua kita taruhin di piring ini dia punya polos-polos sekali lah guys terus kita taruhin semua bumbunya dia taruh 3 bumbu tapi kita nggak taruh cabainya karena dia nggak bisa makan cabe kepedesan nanti dia menjerit-jerit nanti susah orang boleh jarang bisa makan pedes guys terus setelah itu kita campur 2 sosis dan juga cabainya tapi jadi sosisnya kita taruh di airfryer guys jadi kita potong kecil-kecil ya potong kecil-kecil masuk air fire ya aku nggak mau masukin sosisnya di minyak panas karena takut meleduk-meleduk dan juga taruh di air air fire biar nggak gitu lemak ya kan karena nggak perlu pakai minyak di air fryer kita potong kecil-kecil gitu kecil-kecil semua dia kalau dipotong kecil-kecil juga biar lebih garing lebih crispy crispy garing gitu terus kita masukin ke dalam air fryer masukin dalam air fryer semuanya cabainya nggak dimasukin guys nanti cabainya juga crispy kan agak aneh kalau crispy calenya potong kecil-kecil juga terus ini bakalan kita taruh di minyak panas guys mudah-mudahan nggak meletup takut kali aku meletup jadi indomie rebusnya udah jadi jadi udah aku iriskan airnya nggak usah lah aku tunjuk-tunjukin lagi kan gimana cara buang airnya kalian udah tau lah gimana ya kan terus ini punya piring ini punya suami aku ya kita kasih lebih banyak guys karena dia makannya lebih banyak jadi dia punya kan polos jadi kita campur-campurin gitu ya untuk dia nih semua nah suka nggak ya kayaknya kayaknya minyak kematangan guys tapi kayak gitu lah lebih aku lebih suka mateng-mateng juga lah karena lebih kenyal-kenyal juga airnya ya kita campur-campur ini yang polos punya suami aku campur sampai rata guys biar bumbunya itu semua merata setelah itu guys kita campurin semua bumbu-bumbu indomie ini tadi kita masukin air dikit tadi biar rata gitu ya guys bumbu-bumbunya tak meledup nggak nih ya coba dikit dulu sepertinya bisa meledup ini guys aduh Mak takut aku kayaknya minyak ya kebanyakan guys nanti gendut lah aku makan gini terus aku taruh cabenya tadi tadi yang aku potong kecil-kecil kita campur ya belum takut mengeduk kita campur kita aduk-aduk ya guys ini aduh Mak udah gitu kita campurin sosis tadi yang kita taruh air fire udah jadi dia udah kering dia guys kita campurin semua terus kita aduk-aduk dulu ya sampai rata aduh Tuhan kenapa aku taruh minyak banyak kali terus gitu udah aduk-aduk kan kita masukin indominya mana mana lah rasanya ini ya ini sebenernya menu baru guys terus aduk hampir rata ya ini aduh hampir rata semuanya ini minyak yang kodes udah jadi guys tapi aku bakalan buang banyak minyaknya karena terlalu banyak minyak entah aku kasih nama apalah ini mie cabe aja lah kayaknya karena kalau kalian orang Medan mie Bangladesh wah mantap entah gimana buatnya nggak pandai aku terus ini minyak buat suami aku yang mie polos Indomie polos ayo kita lihat reaksinya gimana ya guys jadi guys indominya udah jadi aku siapin coca-cola karena tak kepedesan suami aku guys jadi ini dia artis kita Marcus Gibson ini suami bule aku guys hello you gotta say apa kabar apa kabar can we eat nah ya so ini bakalan jadi review pertama suami aku cobain indomie jadi kita lihat reaksinya gimana ya guys yummy oh no yummy you gotta tell the truth dia harus jujur ya guys enak nggak enak nggak itu indomie hmm really yummy is that a truth oh very good oh dia bilang enak guys berarti orang bule suka juga ya indomie ya kayak kita orang indonesia ini punya aku yang pedes aku ini resep baru aku ya enak kayak yang kamu i gotta try it first eh ini yang pedes dia mau coba pula jarang-jarang ini yummy surprise so hot kepedesan dia nggak bisa makan pedes oh that's not good at all hahaha aku bilang guys orang bule nggak bisa makan pedes eh ini aku cobain ya karena ini menu baru aku karena aku coba aku aku kan orang di indonesia bisa makan pedes Indonesia Indonesia hmm enak juga guys ternyata padahal asem-asem buatnya enak juga nice and hot hmm tapi memang pedes lah tapi memang pedes lah aku karena kebiasaan memang pedes sekarang ya ini how do you rate indomie from 1 to 10 what do you rate 1 to 10 the indomie because this is indomie is the most famous noodle in indonesia and i think the taste is maybe 9 oh 9 9 but this one is maybe 5 because my wife let it get cold hahaha hahaha before we make the video hahaha so this is cold noodles hahaha so excuse me i'm just gonna put it in the microwave hahaha jadi guys sebenarnya kurasa aku karena aku buat video kan guys dia bilang sebenarnya 9 dari dari 10 itu itu 9 guys tapi karena udah mie nya udah udah kedingin udah dingin jadi dia bilang cari 5 ratingnya guys tapi dia bilang indomie enak tapi aku yang sukanya indomie itu indomie pedes aku gak suka yang indomie yang yang gak pedes itu aku rasa gak bukan indomie kalo gak pedes hmm menurut aku enak juga indomie asal-asal ini jadi indonesia jadi suka makan indomie dan indomie indomie yang paling terkenal di indonesia indonesia dan aku rasa di beberapa negara itu sangat popular sangat terkenal di New Zealand hmm untuk universitas ya bagus dan ini katanya disini juga terkenal di ternyata gini guys indomie karena katanya orang-orang yang kuliah biasanya suka beli indomie karena katanya murah karena kan satu pack gitu cuma kayak 5 dollar satu satu bungkus eh lima bungkus guys lima bungkus indomie gitu ini kan cuma 5 dollar 50 ribu jadi murah untuk mahasiswa mahasiswa disini so what is the most famous noodle in New Zealand hmm indomie indomie sekarang katanya guys maybe number two is meji 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 cukup terkenal juga and the flavor of indomie and this texture the noodle texture do you like it? yeah it's quite different to uh western noodle katanya emm ni nya tuh beda dengan ni bule ni bule ni New Zealand gitu where do you eat indomie in Indonesia? dia tanya dimana kita makan indomie everywhere is really famous so this indomie it's actually quite famous that like abang-abang on the street that cook it it's really good and they just sell like you know the food the street food the street food scary what is it? scary why is it scary? hmm western people will think dirty oh katanya guys makanan orang-orang pula itu mikirnya kalau makanan street food makanan-makanan di jalan itu mereka katanya lebih takut katanya lebih gak hygienis gitu karena kebanyakan ngomong guys dia udah habis duluan berarti orang bule memang suka makan indomie juga ya guys what would you have with your indomie? hmm not cold tea botol tea botol tea botol katanya dia tani cuka bintang hmm cuka bintang dia guys dia kan ketahuan kalau ke indonesia kami kalau ke indonesia dia suka katanya suka minum bintang tapi dia tanya aku kan biasanya makan indomie itu minumnya apa aku bilang tea botol mana orang indonesia yang suka tea botol but overall will you recommend this to all of your friends? of course hmm katanya bakal rekomendasi ke temen-temen thank you katanya bakal rekomendasi ke temen-temen guys berarti dia habis loh guys itu berapa bungkus besar itu guys habis eh sekarang mas mau makan dulu ya guys bakal thank you all for watching jadi itu reaksi suami bule aku cobain indomie for the first time and see you guys in our next video bye 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 ini tuh mobil barunya cakep warna putih terima kasih